Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ini video bagian kedua dari saya yaitu bagaimana cara mengelam atau bagaimana cara membuat aquarium ada style ya ini teman-teman alatnya sudah saya persiapkan yaitu gun sealant dan sealantnya ini dua cairan sealant ini berbasis leman ya teman-teman, netral ya teman-teman ini lem netral lem netral semua bukan lem asam ini hanya sekedar bercerita ya teman-teman ini misalkan pengrajin-pengrajin aquarium atau biasa yang dilakukan oleh orang dalam mengelam kaca aquarium pasti seperti ini teman-teman seperti ini, langsung diincekkan ke sedut atau bagian-bagian kaca yang mau dilem seperti ini ini yang lazim dilakukan orang seperti ini ngelemnya ini menurut saya walaupun saat pengelamannya bagus itu sangat memicu gelombung yang terjebak di dalam cairan sealant ya teman-teman yang dengan cara yang lazim tadi itu sangat setelahnya walaupun pengelamannya rapi tapi memicu gelombung yang terjebak di dalam cairan sealant ini trik rahasia dari saya silahkan teman-teman menggunakan jari tangan ini ya teman-teman bisa menggunakan jari tangan yang terunjuk ataupun yang ini silahkan ini triknya ini lem sealant ini ini ditaruh di ujung jari seperti ini teman-teman nah ditaruh di ujung jari nah setelah itu langsung injekkan ke kaca yang mau dilem seperti ini teman-teman nah langsung di injekkan ini triknya teman-teman jangan sampai dilakukan dengan cara yang horizontal ya teman-teman seperti ini atau yang cara dengan melintang seperti ini jangan seperti ini nah jangan seperti ini karena trik ini sangat memicu gelembung yang terjebak di dalam cairan sealant walaupun lem-lemmannya pasti bagus juga tapi masih banyak gelembung 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 angin kecil-kecil yang terjebak di dalam cairan sealant ya teman-teman triknya teman-teman setelah cairan sealant itu sudah di ujung jari silahkan diuleskan atau di injekkan dengan cara yang vertikal seperti ini teman-teman naik turun cepat seperti ini jadi misalkan teman-teman mau membuat atau mengelem akuarium dengan trik seperti ini mohon diperhatikan ini kaca-kaca sudutnya ini harus istilahnya harus tumbul ya teman-teman atau harus harus halus karena kalau masih tajam ini sangat berbahaya sekali bisa mengukai jari teman-teman semua seperti ini misalkan ini misalkan kacanya tajam ini pasti melukai jari tangan teman-teman semua jadi ini harus halus ya teman-teman oke mengulang ini trik rahasia dari saya ya saat pengeleman saat menginjakan limb silen yang berada di ujung jari ini silakan dilakukan dengan cara yang vertikal sekali lagi ya teman-teman ini trik dari saya ini trik terpenting dari saya ini silakan dilakukan dengan cara yang vertikal cepat seperti ini jangan sampai dengan cara yang vertikal yang horizontal seperti ini jangan sampai seperti ini tapi yang vertikal oke teman-teman ini kebetulan ada seseorang atau orang yang order aquarium ke saya ya ini harganya bagus minta dibuatkan yang bagus juga ini kacanya ini sudah saya selep halus sekali ya teman-teman ini malah saya kasih serum oxide ya yaitu bubuk untuk menghaluskan atau menyelep kaca seperti yang seperti di itu teman-teman di auto itu yang untuk kaca-kaca mobil itu ini saya kasih serum oxide jadi ini halus sekali jadi tangan seperti ini teman-teman ini tidak melukai tangan ya tidak melukai jari walaupun digosok seperti ini ini sangat halus sekali oke teman-teman semoga tutorial cara pengelaman ini sangat istilahnya info info dari saya juga nanti daripada lupa kalau teman-teman masih menggunakan lem silen yang istilahnya yang mengandung jatah asam mohon teman-teman jarinya dikasih belindung balon ataupun plastik ya karena apa karena cairan silen yang mengandung asam ini bila terkena jari itu rasanya panas dan misalkan terlalu lama kena jari ini ini pasti akan melepoh teman-teman atau luka seperti kebakar itu karena zat asamnya kalau terlalu lama ya teman-teman kalau terlalu lama pasti jari ini melepoh bengkak dan berair kalau memakai lem yang asam ya teman-teman triknya silahkan dikasih belindung balon ataupun plastik tipis itu ya teman-teman baru untuk menguleskan oke sekian trik dari saya teman-teman semoga berguna dan semoga dengan trik ini teman-teman bisa istilahnya ya menambah penghasilan dengan cara membuat aquarium untuk dijual kembali mohon maaf ini berisik sekali karena rumah saya dekat jalan raya atau di pinggir jalan raya jadi berisik sekali dan mohon maaf juga ini video saya ini saya buat seadanya ya gak usah pakai apa istilahnya itu video-video pembuka seperti tulisan-tulisan yang wah atau penutup dengan tulisan-tulisan yang bagus itu enggak ini videonya saya buat apa adanya aja gak usah neko-neko karena dengan istilahnya pembukaan dan penutupan video itu juga istilahnya itu menurut saya itu apa ya buang-buang kuota ya bagus sih bagus profesional sih profesional tapi sangat buang-buang kuota dan tidak bermanfaat oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan semoga trik dari saya berguna sekali buat teman-teman yang mau membuat akuarium sendiri di rumah yaitu membuat akuarium yang rapi ada style ya teman-teman oke terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton